Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang memiliki rumah tak layak huni, Gubernur Al-Haris menukung program pedah rumah yang dilakukan oleh Basnas Provinsi Jambi. Bapak Beta dan Umi Kalsim, keluarga yang tinggal di kawasan Jalan Kapten Hasan, Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, menerima bantuan pedah rumah dari pemerintah. Pedah rumah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang memiliki rumah tak layak huni. Ini wujud daripada kepedulian Basnas pada masyarakat, dimana mereka punya rumah tak layak huni. Dan ini akan terus kami lakukan dengan Basnas. Kepanjang ada uang kami, insya Allah kami lanjutkan terus, dimana ada ketemu rumah yang tak layak huni, kita akan mudah sama-sama. Dan ini adalah edukasi juga untuk warga Jambi, agar kita mesti peduli. Program pedah rumah ini dilakukan di dua tempat berbeda, yaitu di Kota Jambi dan Muaro Jambi. Al-Haris mendukung program pedah rumah yang dilakukan Basnas Provinsi Jambi. Hal ini penting untuk masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Selain itu, Gubernur Jambi mengungkapkan bahwa dirinya akan berupaya dalam mewujudkan program pedah rumah ini. Dari Kota Jambi, Sandra Agustin Baik TV Jambi melaporkan.